Kebunan itu yang terisolir itu kan seperti negara dalam negara, jadi apapun yang terjadi dalam kebun, nggak ada yang tahu, akan mudah disembunyikan gitu ya, seperti itu. Sehingga banyak kasus-kasus di mana perempuan mengalami pelecehan atau kekerasan, terutama dari mandor laki-laki. Di beberapa kebun itu kasusnya mereka harus menunjukkan bahwa mereka sedang menstruasi. Halo warga Siaga, jumpa lagi di Siaga Bicara. Semoga saat menyaksikan podcast ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Podcast kali ini bersama dengan saya Pista Simamora dan juga... Halo, saya Oktani Yawin. Dan bersama kami sudah hadir Kak Haryati Sinaga, selaku dosen kajian Gender Universitas Indonesia. Halo Kak Haryati, janggiannya tadi panggilnya Kak ya? Jangan enak, nggak jauh kalipun terbeda namun umurnya. Jadi, makasih Kak Haryati sudah menyempatkan dirinya untuk hadir ke podcast Siaga Bicara hari ini. Mungkin sebelumnya boleh tolong diceritakan nggak backgroundnya Kak Haryati sebagai tidak hanya dosen gitu, tapi kebanyakan menulis soal apa gitu. Karena kita lihat agak rame di Twitter, agak rame. Twitternya penuh ya. Di media sosial bahas soal tidak hanya gender, tapi juga soal buruh perempuan kelapa sawit. Oke, jadi mungkin agak perkenalkan diriku lagi. Namaku Haryati. Hari-harinya tuh mengajari kajian gender di Universitas Indonesia. Dari sebelum aku mengajari kajian gender, sebenarnya fokus risetku tuh memang sudah tentang perkebunan sawit sekitar 10 tahun terakhir lah. Kemudian dalam isu perkebunan sawitku tuh memang aku juga banyak bicara tentang kondisi kerja yang dialami oleh buruh perempuan di perkebunan sawit. Sehingga dulu ada sudah melalui perempuan di S3, kemudian menuliskan beberapa artikel. Itu memang fokusnya tentang kondisi kerja dan kemudian kondisi kerja secara khusus yang dialami oleh buruh perempuan perkebunan. Yang mungkin kalau kakak-kakak pernah baca contohnya yang istilah buruh siluman, Itu yang salah satu istilah yang cukup sering dipakai oleh teman-teman di perkebunan yang merujuk kepada buruh perempuan di perkebunan sawit. Dan dari situ aku melihat bagaimana sih relasi kerja yang kemudian interaksinya dengan relasi gender di perkebunan. Ya, supaya orang-orang lebih aware dengan kondisi perkebunan, aku juga suka meramaikan media sosial. Sebagai public service agar tahu. Karena kebanyakan yang kita di kondisi urban Jakarta yang perkebunan itu kan jauh dari kondisi sekitar kita. Sehingga cerita-cerita tentang apa yang terjadi di kebun itu jarang terdengar. Dan mungkin tidak semua media juga tertarik untuk melihat isu perkebunan. Jadi, aku biasanya akhirnya menggunakan media sosial untuk raise awareness tentang kondisi perkebunan dan bagaimana sih sebenarnya realita yang mereka hadapi di perkebunan. Berangkat tadi dari awareness tadi itu yang sudah lama dilakukan oleh Kak Riyati, boleh tolong diceritakan atau digambarkan ke teman-teman semua terkait sekarang itu apa sih kondisi yang dialami oleh buruh perempuan di perkebunan Kota Sawit? Maksudnya, karena tidak hanya jauh ya, kebanyakan mungkin di Sumatera, Kalimantan, jauh dari ibu kota. Sekarang, bagaimana kondisi mereka? Jadi, pertama-tama tentang berapa sih, selalu dimiliki dengan statistik, berapa banyak sih sebenarnya buruh perempuan itu bekerja di perkebunan sawit. Nah, itu yang juga salah satu challenge, itu ada hubungannya dengan kondisi kerja mereka. Karena mereka kebanyakan dipekerjakan sebagai buruh harian lepas. Bukan sebagai buruh permanen, statusnya permanen. Dan itu juga konteksnya karena sektor perkebunan sawit itu yang cukup maskulin. Yang dilihat itu ya sektor yang membutuhkan fisik yang kuat. Sehingga itu juga yang kemudian memunculkan satu stereotype. Bahwa untuk kerja-kerja di luar pemanenan, itu dilakukan oleh perempuan. Dan karena kerja-kerja itu sebagai support, sehingga tidak butuh pekerjaan atau status pekerjaan yang fix. Itu juga yang kemudian melanggengkan status mereka sebagai buruh harian lepas. Nah, karena status mereka sebagai buruh harian lepas, seringkali kita sulit untuk mendapatkan data. Data sempat banyak sih buruh perempuan yang diperkerjakan di perkebunan. Ada satu tulisannya, atau kan reportnya SIFOR gitu ya, tahun 2017 yang menyebutkan ada sekitar 1,6 juta buruh perempuan yang diperkerjakan di perkebunan sawit. Tapi ya, lagi-lagi kita selalu harus melakukan data tersebut gitu ya. Karena perusahaan sendiri biasanya tidak ada angkanya tentang buruh harian lepas. Karena itu ya, kalau misalnya mereka tidak bekerja sekarang, ya sudah gitu. Sementara kalau statistik ataupun angka tentang buruh perempuan yang pasti biasanya ada gitu. Nah, tahun 2019, Sawit Watch pernah menyebutkan gitu, bahwa ada sekitar 16 juta ya pekerja di perkebunan sawit, dan 4 juta itu yang dikatakan langsung bekerja gitu. Jadi, asumsinya yang sisanya, yang 12 juta itu yang tidak langsung. Termasuk ya itu yang mereka sebagai, apa namanya, kalau istilahnya itu yang selain BHL, kalau BHL itu banyak bekerja sebagai maintenance ya, perawatan. Mereka menyemprot, mereka memupuk. Tapi ada juga yang membantu misalnya suaminya atau saudaranya yang memanen gitu ya, yang mengutip berondolan. Nah, seperti kerja-kerja seperti itu kan tidak bisa diketahui angka pastinya gitu, karena sifatnya hanya supporting gitu ya. Nah, itu yang dianggapnya mungkin sekitar, apa, masuk ke dalam 12 juta itu tadi tuh ya, dari yang 4 juta yang sudah pasti langsung dikerjakan gitu, bukan sawit. Nah, itu kondisi mereka gitu, yang karena kondisi mereka sebagai berharian lepas, hingga penghasilan yang mereka terima juga sangat tergantung dengan apabila mereka dikerjakan, hari ini itu tidak gitu ya. Kalau di perkebunan itu, kita mengenal istilahnya itu HK, hari kerja. Jadi, seberapa banyak hari kerja yang ditetapkan oleh perusahaan kepada mereka dalam satu minggu, itu yang menentukan seberapa banyak penghasilan yang mereka terima. Misalnya, satu minggu itu biasanya mereka kerja 6 hari, apakah HK-nya yang ditetapkan itu 6 hari, atau kurang dari itu. Nanti per hari itu ada hitungannya gitu. Nanti pembayarannya bisa setiap 2 minggu, atau sekali seminggu, biasanya sekali 2 minggu. Nah, kalau hitung-hitung, besar berapa banyak yang mereka satu bulan, itu biasanya masih di bawah UMP. dan nanti ada persoalan lagi tentang UMP gitu. Karena harga-harga di kebun itu tidak mencerminkan indeks kehidupan layak yang memang biasanya dipakai untuk menentukan UMP. Karena harga-harga di kebun itu 2 kali lebih mahal daripada... Karena hasilnya jauh ya. Betul. Jadi, itu yang kemudian menjadi menambah lagi ya. hasilnya kondisi yang semakin berat gitu ya buat perempuan. Terutama untuk perempuan yang karena stereotipnya gitu ya, harus mengurusi kebutuhan rumah tangga. Kalau misalnya tidak cukup menghasilannya, dia harus memikirkan bagaimana caranya supaya kebutuhan rumahnya tetap terpenuhi gitu ya. Jadi, kondisi itu yang paling utama yang sedang dihadapi ataupun dari dulu sebenarnya sampai sekarang masih dihadapi oleh buru perempuan. Dan, kalau teman-teman misalnya tanya ke buru perempuan, pada momen mereka akan bilang bahwa perjuangan saya itu perjuangan status. Status pekerja untuk jadi buru permanen. Permanen, bukan pemanen. Permanen arti kalau di perkebunan ada istilahnya SKU, syarat kerja utama. Karena itu yang statusnya itu yang paling tinggi dalam perkebunan ya. Nanti kalau staff kantor beda lagi certanya. Tapi kalau perkebunan itu yang paling tinggi SKU dan kebanyakan adalah buru-buru laki-laki yang bekerja sebagai pemanen. Sementara buru-buru perempuannya yang tadi supporting activities itu, kerja-kerja perawatan itu, itu masih statusnya sebagai buru harian lepas. Makanya mereka disebut buru siluman itu. Dan karena statusnya mereka sebagai buru harian lepas, mereka tidak punya akses terhadap hak terhadap cuti, maternity lift, cuti height, ataupun cuti maternitas. Kemudian BPJS, mereka juga tidak punya akses terhadap BPJS. Meskipun mungkin beberapa kebun menyediakan klinik misalnya, klinik kesehatan. Tapi itu tidak menjamin bahwa mereka akan memiliki akses kesehatan yang berkualitas. Sementara kita bicara buru perempuan yang sehari-harinya itu terpapar pada racun. Racun dari pupuk, karena mereka kan memupuk, atau racun dari pesticida. Itu yang menjadi concern, dan APD-nya juga belum tentu selalu disediakan. Karena mereka kan sebagai BHL, jadi mereka harus menyediakan sendiri. Jadi tidak semua perusahaan, karena menurut mereka ini kan buru harian lepas ya, jadi bukan urusan mereka tentang APD, alat kerja. Jadi si pekerjanya, si pekerja perempuannya, buru perempuannya, harus menyediakan sendiri semua APD dan alat kerja. Berarti tidak sesuai standar. Betul. Dan biasanya, kalau mereka mampu hanya beli APD yang kualitasnya rendah, mungkin setelah 2 bulan, akan rusak. Padahal mereka setiap hari harus bergelut dengan racun. Itu yang concern utama. Selain penghasilan, adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Berarti sebenarnya, kalau tadi sudah dijelasin kan ya, sebenarnya perempuan ini yang jadi buruh ini tidak ke data. Sekalipun ke data, cuma sedikit. Dan itu yang benar-benar resmi, itu dikit banget. Padahal sebenarnya itu banyak banget. Sebenarnya ada perbedaan peran gitu nggak sih? Antara buru harian lepas perempuan, eh, buru perempuan maksudnya, buru perempuan di Krapasawit, antara yang memang dia resmi, sama yang si BHL yang nggak resmi itu. Perannya ada yang beda gitu atau nggak? Biasanya sih nggak ada bedanya. Cuma mungkin ketika terdata itu, biasanya kalau mereka statusnya sudah berubah menjadi karyawan tetap atau SKU ya. Jadi di beberapa itu memang sudah melakukan praktik baik istilahnya, perkebunannya gitu. itu tidak hanya mengangkat status karyawan permanen ataupun pekerja permanen yang hanya pada buru pemanen, tapi juga buru perawatan. Di mana itu buru perawatan kebanyakan perempuan gitu. Berarti perannya mereka tuh ngapain, Kak? Biasanya kalau di perkebunan? Masih sama. Jadi mereka tetap tugasnya itu kan kalau buru perawatan ya memupuk, kemudian menyemprot, kadang mereka harus makan widing jadi mencabut gulma ataupun tanaman-tanaman yang mengganggu di sawit gitu ya. Di satu perusahaan yang sudah tersertifikasi RSWO, RSWO itu ada istilah lainnya, itu status buru perempuannya sudah diangkat sebagai yang permanen. Nah di situ biasanya bisa gitu. Kita tahu angkanya berapa gitu. Tapi secara pekerjaan kurang lebih sama gitu. Karena masih ada stereotip gitu ya. Mereka itu kalau perempuan kayaknya nggak mungkin secara fisik mampu dianggapnya begitu ya untuk permanen. Sehingga mereka pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan supporting tadi sebagai perawatan atau membantu mengutip berondolan. Mungkin juga yang mengutip berondolan juga tidak semua statusnya sebagai status yang SKUI tadi yang sudah tetap ya. Masih banyak juga yang mengutip berondolan yang statusnya sebagai BHL gitu. Jadi nggak ada bedanya hanya perbedaan status. Tapi karena perbedaan status itu kondisi kerjaan juga jadi lebih baik kan. Penghasilannya juga lebih tidak terlalu tergantung seberapa banyak dia harus bekerja. Jadi ada basis gaji pokoknya. Kemudian dia juga memiliki akses terhadap hak-hak cuti dan cuti height, maternitas, dan BPJS. Itu yang juga penting. Karena aspek K3 itu saya kurang tahu gimana cara menekankannya bahwa perbedaan itu sebenarnya landscape yang berbahaya. jadi K3 itu sangat-sangat vital, sangat fundamental kebutuhannya untuk pekerjaan. Tadi kan ada, kita sudah bahas dia berperan sebagai apa saja dalam sektor pergunaan sawit saat ada kerentangan-kerentangan yang dialami. Tidak hanya tidak terpenuhinya hak misalnya soal K3 tadi, ada nggak bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh buruh perempuan selama dia melakukan pekerjaan. Nah, kalau di kita di kajian gender ataupun akademisi melihatnya itu kan kekerasan itu bentuknya macam-macam. Pertama yang mungkin yang paling sering kita bicarakan kekerasan fisik ataupun bahkan masuk ke dalam pecehan gitu ya, kekerasan berbasis gender itu banyak, banyak kejadian. Terutama karena siri TEPA itu tadi ya, kalaupun misalnya apa namanya mandor, misalnya tak salah buruh perempuannya bekerja sebagai buruh perawatan, mandornya perempuan, kadang mereka juga mengalami kekerasan karena ada satu tekanan ya, tekanan untuk menghasilkan atau mencapai target tertentu. Terlebih lagi kalau mandornya laki-laki dan itu juga banyak terjadi meskipun misalnya konteksnya pekerja perawatan dan anak-anak buahnya ini yang buruh perempuan ini perempuan, mandornya tetap laki-laki gitu karena ada bias gender ya, bias gender bahwa hanya laki-laki yang bisa mampu untuk memimpin gitu dan itu meningkatkan resiko dilakukannya pelecehan apalagi mungkin kakak-kakak pernah dengar istilah perkebunan itu yang terisolir itu kan seperti negara dalam negara jadi apapun yang terjadi dalam kebun gak ada yang tahu gitu akan mudah disembunyikan gitu ya seperti itu sehingga banyak kasus-kasus dimana perempuan mengalami pelecehan ataupun kekerasan terutama dari mandor laki-laki karena salah satunya mungkin kena relasi kerja tapi tidak hanya karena relasi kerja atau dalam konteks rumah tangga buruh juga ada kekerasan domestik atau KDRT yang dialami gitu ya itu juga karena landscape perkebunan itu yang dengan demand ataupun target yang cukup tinggi sehingga itu menimbulkan mempengaruhi bagaimana si buruh laki-lakinya misalnya memandang maskulinas dan kemudian memandang pasangannya sehingga yang menjadi korban adalah buruh perempuan gitu ya dan secara geografis terisal jadi kadang kasus-kasus itu tidak langsung mencuat gitu jadi mungkin dari apa namanya kabar burung atau ketika ada diskusi-diskusi yang hanya melibatkan buruh perempuan gitu baru bisa terungkap pernah juga waktu kami melakukan diskusi sebenarnya dengan sawit watch dan waktu itu mengundang Mbak Anies ya Mbak Anies Hidayah dan kemudian kalau beliau bahkan mengungkapkan di beberapa kebun itu sebenarnya ada yang ada kejadian juga Femisida gitu Femisida itu satu konsep ya sebenarnya konsep apa namanya kejahatan yang memang menargetkan secara sistematis menargetkan perempuan gitu dan membunuh perempuan gitu karena gendernya gitu mereka yang lemah perempuan yang enggak lebih lemah gitu sehingga mudah menjadi sasaran berpengtarget kejahatan dan itu dilakukan secara sistematis itu yang kita kenal sebagai Femisida dan di beberapa kebun menurut beliau juga terjadi kasus Femisida gitu meskipun kemudian pada saat diskusi itu ada aja yang menyangkal apa buktinya bagaimana gitu kalau enggak terdekat itu ya betul nah kembali lagi karena kadang kejadian itu mungkin sudah terjadi cukup lama kemudian baru muncul itu sesudah itu sehingga kadang melihat korelasinya itu sulit gitu ya itu karena lokasi terisolir gitu dan mungkin diantara buruh sendiri gak melihat itu langsung ada hubungannya dengan gender gitu itu mungkin kasus biasa gitu atau mungkin ada yang menganggap awalnya itu kecelakaan kerja gitu tapi ya karena di kebun gitu tiba-tiba dia gak pulang gitu kan terus kemudian ditemukan mayatnya atau jenazahnya gitu terus awalnya kan pasti menganggapnya oh mungkin dia kalau ada riwayat ya ada riwayat kesehatan atau jatuh tapi kemudian setelah terungkap ceritanya mungkin ada intensi gitu ya ada upaya sebenarnya untuk melakukan kejahatan itu gitu bukan misalnya kejadian kecelakaan gitu seperti itu nah itu yang sulitnya untuk mengungkap konteks kekerasan secara fisik gitu ya nanti kalau yang tadi yang saya bicarakan tentang kondisi kerja itu kan itu sebenarnya masuk ke ranah kerasan secara ekonomi gitu terhadap perempuan gitu dimana mereka sangat bergantung pada penghasilannya kemudian itu juga mempengaruhi mental mereka juga karena harus menanggung beban kerja yang cukup banyak di kebun yang panas jadi udah ada kekerasan finansia kekerasan mental kekerasan fisik itu berkelidahan satu dengan yang lain gitu yang dialami oleh buruk perempuan dan sulitnya untuk mengungkapkan mengungkapkan hal itu oleh mereka itu kadang mereka melihat itu hal yang biasa juga gitu oh iya memang kalau upah kebun itu kecil gitu jadi kami harus bekerja keras gitu itu ya yang akhirnya menurut mereka ini bukan kerasan kecuali mungkin nanti masalah fisik gitu yang itu sudah jelas biasanya bagi buruk perempuan oh ini sesuatu yang tidak benar gitu sesuatu yang harus kami lawan meskipun mereka juga biasanya adalah apa namanya pribadi-pribadi yang sudah sudah berpengalaman gitu ya bagaimana harus bersikap di tengah-tengah kebun yang banyak mata-matanya banyak apa namanya pihak-pihak yang mengawasi gitu ya yang belum tentu akan ada seorang yang melindungi mereka gitu tadi Kak Rety udah menjelaskan terkait bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh buruk perempuan di Satu Rokop Lapa Sawit apakah ada karakteristik khusus yang berbeda dengan kekerasan yang dialami oleh buruk perempuan lain misalnya di Hermin kah itu ada kekhususan sendiri gak yang melihat oh ya ini emang masalah utamanya dari buruk mungkin aspek geografis itu yang terisolir itu ya menurut aku yang membedakan misalnya dengan sektor-sektor yang lain terolah di sektor pabrik gitu ya manufaktur dimana ya itu accessible buat semua gitu setiap orang jadi itu juga membuat mereka juga bisa lebih mudah mengangkat satu kasus dan juga melihat bahwa ini ada suatu masalah gitu ya nah permasalahannya di di perkebunan itu adalah karena dia terisolir gitu ya sehingga ada ketakutan kan sebenarnya ada ketakutan ketika satu perkempuan itu mengalami sesuatu taruhlah dia mengalami pelecehan gitu ya dia gak akan selalu mudah mengungkapkannya karena dia mau kemana gitu ya pertama kemudian dia akan bertemu dengan pihak yang yang melakukan pelecehan itu terus-menerus gitu sehingga agak takut gitu dia gak akan bisa langsung kabur misalnya kalau dia melawan gitu jadi bagian meningkatkan agensinya itu menjadi satu tantangan tersendiri gitu dalam kebun gitu ya sehingga butuhnya adanya pengorganisian di dalam kebun itu menjadi sangat penting gitu ya baik itu di pabrik juga memang seperti itu tapi istilahnya kalaupun misalnya buru perempuan di pabrik dia misalnya tidak punya apa namanya basis serikat yang baik dia masih bisa ke komunitas minta perlindungan nah kalau di konteks kebun itu sulit apalagi kalau misalnya dia jauh dari perkampungan gitu ya dia hanya bisa lari ke perempuan-perempuan yang dalam perkebunan itu gitu sehingga itu yang sama-sama kita kerjakan bagaimana mengorganisir buru-buru perempuan gitu untuk sama-sama melihat bahwa mereka tuh berdasarkan gendernya itu mengalami berbagai kekerasan itu gitu sehingga mereka harus bisa saling membantu buat ruang aman diantara mereka gitu kalau tidak ya mau kemana lagi seperti itu itu sih menurut aku mungkin ciri utama itu yang membedakan dengan sektor yang lain aku balik lagi ke permasalahan ibu rumah tangga ya kan sebenarnya dia ini bukan jadi pegawainya di kebun itu tapi karena memang ada kebutuhan ekonomi suaminya bekerja di situ akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah saya juga ikut bantu suami untuk nambah-nambahin uang gitu akhirnya dia melepaskan aktivitasnya di rumah tangga dan dia ikut berkebun juga nah kalau dari aktivitas itu kan biasanya ada juga perempuan-perempuan yang masih punya anak apakah anak-anak itu dapet fasilitas misalnya tempat penitipan dari perusahaannya gitu atau anak-anak itu nasibnya jadi gimana apakah anak-anak itu juga mau gak mau jadi ikut di kebun juga ikut panas-panasan gitu itu biasanya kalau yang keseharian terjadi di perkebunan itu gimana sih mbak jadi itu tergantung kebunnya ada yang kebun-kebun kecil yang dimana atau kebun-kebun masyarakat gitu ya kebun-kebun masyarakat kalau misalnya si keluarganya itu masih memiliki orang tua dimana anaknya bisa dititipkan juga itu biasanya itu di konteks kampung-kampung atau tempat pemukian-pemuduk yang dekat dengan perkebunan gitu itu masih ada seperti itu sehingga anak-anak itu masih bisa dititipkan ke orang tuanya si buruh perempunya sendiri gitu ya jadi gak harus dibawa tapi ya worst case-nya memang akhirnya dibawa ke kebun gitu di perkebunan-kebunan besar biasanya sudah disediakan TPA tempat penitipan anak nanti ada ada lagi persoalan tentang pendidikan ya tapi itu persoalan lain jadi istilahnya adalah ada ada mekanisme day care juga ada ada fasilitas day care yang ataupun penitipan yang diberikan di beberapa konteks perkebunan tapi tidak semua perkebunan seperti itu itu jadi menjadi challenge juga mereka akhirnya harus membawa anaknya ke kebun kalau untuk yang ada menyediakan tempat penitipan anaknya itu itu bisa diakses sama semua buruh perempuan atau misalnya meskipun dia cuma BHL aja gitu yang gak terdata itu tetap bisa netipin juga anak-anaknya karena biasanya kan mereka yang buruh perempuan yang BHL itu karena suaminya itu sudah statusnya SKU sudah tetap jadi karena status si suaminya itu tetap jadi masih eligible untuk menitipkan anaknya di TPA di tempat perkebunan tersebut terutama untuk perkebunan besar yang terisolir itu TPA itu sangat penting mereka juga menyadari bahwa anak-anak itu justru akan mengganggu aktivitas produktivitas si pekerjanya dan mungkin ada juga awareness bahwa perkebunan itu sebenarnya landscape yang berbahaya bahkan untuk anak-anak aku sering juga kadang ketemu ular kobra di kebunan tiba-tiba nangat tiba-tiba apa namanya bukan tempat main anak-anak itu sih nah itu contohnya jadi mereka juga di perusahaan besar-besaran juga aware tentang hal itu mereka juga menyediakan tapi itu lagi-lagi kembali ke bagaimana inisiatif dari si perusahaan atau perkebunannya gitu nah cuma kalau untuk kebun-kebun kecil kebun-kebun masyarakat kalau dia masih dekat dengan tempat penduduk perumahan penduduk kalau dititipkan di keluarganya ataupun kerabat kalau gak ada mereka akan bawa dan itu di Sumatera masih aku temui hal-hal seperti yang anak-anaknya bawa additional labor tenaga kerja tambahan juga buat keluarga secara setelah menarik soal isu anak ini kan karena jatuhnya jadi pekerjaan tapi apakah itu dihitung juga sama perusahaan enggak yang pasti kalau yang modelnya seperti itu susah karena gini perusahaan kan biasanya hanya melihat targetnya tercapai terserah pekerjanya mau memperkerjakan siapa dan bagaimana yang penting ini produktivitas yang harus dia capai pada akhirnya si pekerjanya si pemanennya merasa saya gak bisa saya gak sanggup ngerjain sendiri saya ajak istri saya kemudian istri saya ternyata masih punya harus juga membawa serta anak karena kan gak mungkin atau memang tidak ada yang bisa di tempat untuk dititipi otomatis dibawa itu kan yang dua tambahan tenaga kerja itu gak akan bisa tercatat yang penting tercapai targetnya nah persoalan lain tentang pekerjaan anak selain yang kecil adalah pekerjaan anak yang sebenarnya ini yang agak apa namanya unik bukan unik sih karena kan perkebunan itu kan banyak pekerjaan perkebunan kan banyak terekspos dengan matahari ya di luar sehingga kalau mungkin kakak-kakak pernah ketemu beberapa satu atau dua pekerja bukan pasti mereka tuh kelihatan itu lebih tua daripada umurnya karena itu banyak terekspos dengan matahari itu juga yang kemudian apa namanya sering juga membuat atau beresiko adanya manipulasi usia di perkebunan terutama untuk buruh-buruh emigran yang dari timur itu sudah semakin banyak yang di pekerjaan di perkebunan Kalimantan di Papua di Sulawesi ataupun di Sumatera yang sebenarnya itu sebenarnya masih di dalam dikategorikan itu usia anak jadi anak itu kan di bawah 18 sebenarnya tapi kalau sepintas kita melihat itu kayak gak anak-anak itu biasanya gampang dimanipulasi oleh perusahaan supaya tidak bisa diklaim bahwa mereka memperkerjakan pekerjaan anak sebet aja usia 21 dan kalau untuk laki-laki kan biasanya kelihatan sudah punya otot sudah lebih kekar tapi mungkin sebenarnya dia belum sampai 18 tahun masih 15 dan itu banyak juga yang terjadi seperti itu itu kan juga isi pekerjaan sebelum merangat lebih jauh lagi Kak Ariyati tadi kan mention soal ada ada kebijakan cukup baik dari perusahaan yang diberikan untuk buruh terkait pelindungan haknya apakah ada perbedaan pelindungan buruh perempuan khususnya di sekitar perlindungan kota sawit yang member dari RSPO misalnya atau yang tidak terganggu dengan RSPO itu ada Kak Ariyati pernah melakukan penelitian itu atau pembacaan ya di sebenarnya aku juga pernah mempersentasikan ini sebenarnya di salah satu apa research simposiumnya RSPO memang ada perbedaan di satu kebun tapi perbedaannya juga masih terbatas contohnya tadi ya status si buruh perempuannya sebagai buruh tetap itu hanya ada di perkebunan yang yang wilayah kajianku ya itu yang hanya ada di wilayah perkebunan yang sudah tersertifikasi RSPO meskipun ini yang tricky-nya juga karena mereka bilang status mereka adalah buruh harian tetap jadi harian tapi tetap itu itu ada istilah baru yang diperkenalkan itu juga aku juga menanyakan juga ke teman-teman buruh perempuan apa bedanya dengan yang lain apa yang bedanya dengan sebelumnya sebagai BHL jadi ya sekarang misalnya mereka punya akses terhadap cuti cuti height cuti apa cuti biasa kalau cuti sakit gitu ya atau cuti maternitas kalau sebelumnya mereka gak punya terus kemudian tapi tetap hitungannya harian gitu jadi terhadap cuti mereka punya hak terus kemudian mereka juga punya akses terhadap PPJS tapi ya itu hitungan produktivitasnya masih jalan terus kalau kita tuh pakai istilahnya peace rate jadi seberapa banyak dia kerja ataupun seberapa banyak produktivitasnya itu menentukan penghasilannya dia padahal kalau kita konsep di urban itu mengenal gaji tetap sekian itu yang kita terima selalu sama setiap bulan kalau disana tuh meskipun tetap tapi ada fluktuasi penghasilannya juga nah itu yang menurut aku ada perbedaannya memang situ tapi perbedaannya itu mungkin terbatas gitu ya cuma untuk teman-teman buru perempuan buat mereka itu suatu kemajuan ya yang tadinya gak punya akses terhadap PPJS mereka paling gak gak harus khawatir tapi nanti ada persoalan lain apakah mereka itu gampang mengakses PPJS-nya misalnya puskesmas yang terdekat itu mungkin sangat jauh lagi-lagi masalah kondisi geografis gitu ya mungkin gampang aja tinggal kasih mereka ases terhadap PPJS tapi belum tentu mereka langsung bisa pakai gitu kan beda lagi ceritanya gitu nah kemudian paling gak tapi ada mereka ada hak terhadap cuti kemudian APD-nya juga lebih dijamin pengaman untuk konteks keseharian kerja gitu ya alat pelindung dirinya itu juga disediakan secara teratur oleh perusahaan kemudian perusahaan juga memberikan menjadikan alat kerja gitu jadi di beberapa hal sudah lebih baik dan itu memang karena dari RSTU-nya juga mendekankan demikian gitu apa ada isu-isu khususnya untuk buru perempuan yang harus diperbaiki aku ya kan sebenarnya ada ketenangga kerjaannya itu kan yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sama waktu tidak tentu gitu kalau untuk BHL ini sebenarnya pemerintah tuh punya peraturan khusus gak sih mbak untuk pekebun gitu misalnya perusahaan tuh harus misalnya kalau diperaturan tuh kan 2 tahun ya untuk perjanjian kerjanya habis itu langsung jadi karyawan tetap gitu nah gimana statusnya dengan BHL sama BHT ini BHT yang baru ya terutama untuk perempuannya mbak ya dan itu ya sebenarnya kalau undang-undang kerjaan kita kan apa sangat manufacture minded ya jadi hanya mengakomodir atau sering jadi satu kritik ya mengakomodir kondisi ketenangga kerjaan di sektor manufaktur sehingga sulit untuk menerapkan klausul-klausul ataupun beberapa item dalam undang-undang kerjaan ketenangga kerjaan dalam konteks perkebunan gitu ya yang ada malah dengan adanya undang-undang cipta kerja kita melihat apa yang dialami oleh BHL buru perempuan dengan status mereka sebagai BHL itu kan kemudian terjemahkan menjadi undang-undang cipta kerjaan dibuat semua menjadi kontrak contohnya PKWTT atau PKWT bukannya bukannya jadi lebih baik justru mereplikasi apa yang terjadi perkebunan gitu ya nah seharusnya kan kalau menurut undang-undang tenaga kerjaan kan BHL itu tidak ada gitu karena setelah berapa tahun mereka harus diangkat tapi yang ada adalah setelah belasan tahun pun belum tentu mereka diangkat gitu ya dan dengan undang-undang cipta kerjaan justru mengadopsi hal itu gitu ya mengiakan nah itu yang menjadi concern juga kan dengan para pekerja ataupun serikat buruh ataupun buruh di sektor yang lain gitu yang justru kita melihat fenomena mem-BHL kan seluruh pekerja seluruh pekerja gitu nah sementara perjuangan dari teman-teman di buruh perkebunan sendiri yang dari dulu tuh ingin adanya ketentuan perlindungan yang secara khusus dapat melindungi kebutuhan buruh perkebunan gitu misalnya penentuan upah yang tadi aku ceritakan penentuan upah minimum provinsi atau UMK kan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang mungkin harganya itu tidak sama dengan harga di kebun gitu sehingga penentuan penentuan levelnya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan buruh perkebunan itu satu yang kedua skema penggajiannya atau remunerasi di kebun itu juga sangat berbeda dengan gaji di sektor manufaktur yang kebanyakan kalau di perkebunan itu kan sangat menerankan produktivitas berapa banyak yang dia panen berapa besar janjangnya itu yang kemudian menentukan berapa banyak penghasilnya mereka gitu kalau di manufaktur kan tidak ada ketentuan seperti itu paling berdasarkan skill gitu atau berapa lama mereka sudah bekerja gitu ya nanti tergantung mungkin di apa namanya besaran atau pasarnya seperti apa untuk sektor tersebut gitu nah kalau di perkebunan tidak bisa seperti itu gitu ya bagaimana mereka bisa menentukan atau meyakinkan si pengusaha misalnya atau si perusahaan bahwa kita harus punya apa namanya penghasilan sekian yang sesuai dengan WMP kalau kita hitung-hitungannya sudah beda gitu nah itu yang apa namanya menjadi perjuangan dari dulu sebenarnya sampai sekarang gitu ya bahwa apa namanya sektor perkebunan itu membutuhkan regulasi yang khusus gitu jangan kan hanya untuk sektor secara buruh secara keseluruhan apalagi untuk buruh perempuannya gitu contoh misalnya APD gitu ya kondisi kesehatan kesehatan keselamatan kerja kita masih punya undang-undang yang sangat lama undang-undang K3 itu tahun 70 tidak bisa diaplikasikan dengan kondisi yang sekarang gitu dengan infrastruktur yang sangat terbatas di perkebunan gitu benar-benar itu diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan ya perusahaannya punya niat baik ya bagus tapi tidak semua perusahaan melakukan demikian seperti itu balik lagi ke status pekerjanya gitu berarti dengan kata lain mereka tuh nggak punya pesangon nanti setelah mereka selesai nggak ada dan satu lagi Mbak kan perusahaan itu punya kewajiban untuk BPJS ketenaga kerjaan ya dengan mereka nggak ada pesangon apakah ini ngaruh juga ke BPJS ya maksudnya BPJS ketenaga kerjaan mereka tuh tetap dibayarin atau nggak sih Mbak kalau mereka sebagai BHL ya itu mereka yang menerima gaji mereka tidak punya hak atas BPJS mereka tidak ada dasar yang sebagai BPJS karena dianggap bukan kerja tetap mereka tidak punya hak atas cuti cuti hak-hak cuti itu tidak ada gitu dan termasuk akses terhadap alat kerja ataupun APD termasuk untuk fasilitas kecelakaan kerja juga nggak ada kalau kecelakannya tergantung kalau misalnya ada klinik ya mungkin mereka sebagai pertolongan pertama bisa mengakses klinik gitu ya tapi nanti balik lagi apakah mereka harus bayar sendiri atau ada mekanisme khusus dari perusahaan tergantung perusahaannya cuma mereka tidak diatur dalam peraturan perundangan karena peraturan perundangan yang berlaku pada yang katusnya tetap itu yang menjadi permasalahan jadi kalau BHL itu kan yaudah kalau perusahaannya merasa sekarang saya udah berkurang nih produksinya saya nggak mau lagi memperkerjakan darinya 20 orang sekarang 10 orang saya kurangi hari itu hari itu 10 orang akan dikurangi selesai selesai itu berarti tidak ada pesangan tidak ada pemasukan ya betul tidak ada pesangan tidak ada BPJS kemudian kerjaan nanti ada lagi ceritanya kamu sudah daftarkan BPJS ternyata BPJSnya tidak dibayarkan ada juga ada juga tapi ada banyak juga yang kasus seperti itu gitu setelah mereka mau mencairkan ternyata nggak ada nggak pernah dibayarkan dari perusahaan kamu belum dibayar nih nah itu itu ada cerita lain jadi ada lapisan-lapisan permasalahan yang terjadi di pergohonan Kak Haryatnya memudahkan pekerjaanku untuk kita mencantumkan dosa-dosa pemerintah terkait pelindungan yang tidak tadi bisa diulang lagi ya udah banyak banget tuh disebutin di media di highlight dosa-dosa negara dibikin khusus ya tweetnya ya tapi tadi saat udah bahas ada beberapa apa ya kebukan kemunduran ya ketidak pantasan dilakukan oleh tidak hanya negara perusahaan gitu tapi sebenarnya ada nggak sih jaminan yang sebenarnya sudah diberikan oleh negara secara langsung itu kepada kewajiban ya buruh gitu maksudnya biar nanti teman-teman yang mungkin ada buruh perempuan yang menonton ini kayak tahu oh harusnya dapet ini aku tuh punya hak ini hak ini aku bisa memintakan ini kepada siapa gitu-gitu misalnya ya contohnya kan khusus untuk perempuan itu kan yang paling yang paling dekat dengan apa misalnya kesehatan reproduksi misalnya itu untuk SPRO adalah hak terhadap cuti haid gitu ya itu yang apa seringkali bahkan dianggap remeh gitu ya ngapain juga perempuan butuh cuti haid bahkan di beberapa di beberapa kebun itu kasusnya mereka harus menunjukkan bahwa mereka sedang menstruasi dengan si mandor laki-laki itu ya ataupun dengan 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 cara dengan cara dengan berbagai cara untuk menunjukkan ya kalau mungkin laki-laki mungkin nggak dilakukan tapi tapi tetap aja itu seharusnya tidak perlu dilakukan gitu nah dan sayangnya bahkan dari serikatnya juga nggak merasa itu kadang merasa penting ya itu balik-balik ya serikatnya juga masih banyak yang maskulin karena konteks karakter dari perkebunan juga yang maskulin ini mempengaruhi sedikit banyak ciri dari serikatnya sehingga seringkali juga menganggap hak tersebut jadi hak yang kecil yang remeh yang nggak perlu diperjuangkan bersama dengan buru perempuan padahal ada banyak yang buru perempuan yang mungkin kakak-kakak juga penanggalan ketika saat datang bulan itu benar struggling luar biasa meskipun satu hari dua hari itu cukup membantu untuk memulihkan kondisi di tengah-tengah kondisi kerja yang sebenarnya membutuhkan fisik sebenarnya itu yang seharusnya menjadi fasilitas satu hak yang disediakan oleh negara melalui mekanisme undang-undang kita dan itu tidak dihapus dengan undangan cukup jadi masih ada masih bisa diakses cuma persoalan lainnya adalah karena kondisi kebanyakan buru perempuan itu satu sebagai BHL itu yang kemudian menyulitkan mereka untuk mengakses hak tersebut nah bahkan kalau mereka sudah pun mereka punya akses ya tadi dianggapnya remeh ngapain sih perlu diberikan hak atau harus ada beberapa perusahaan menentukan bahwa itu harus mendapatkan surat dokter padahal di dalam undang-undangnya itu tidak diharuskan seperti itu nah yang kemudian akhirnya menyulitkan mereka untuk mengakses hak tersebut haknya sudah ada tapi belum tentu bisa diambil seperti itu nah kemudian hak terhadap maternitas cuti maternitas kalau mungkin kakak pernah kakak pernah baca ceritanya ada beberapa buru perempuan yang harus melahirkan di kebun ketika mereka sedang melakukan pekerjaan karena gak ada cuti mereka sebagai PHL sehingga hak tersebut itu sangat-sangat membantu untuk mereka ketika hamil kemudian melahirkan tidak harus dalam kondisi yang ya begitu seadanya di kebun klinik di kebun juga sangat terbatas bahkan dengan adanya hak itu pun mereka juga belum tentu bisa mendapatkan kesehatan yang baik kondisi yang baik untuk mendukung proses persalinan misalnya seperti itu ada yang harus dibawa ke puskesmas terdekat karena kliniknya itu tidak layak untuk proses persalinan dan itu juga akhirnya membutuhkan satu usaha yang luar biasa yang luar biasa belum lagi ngomongin tentang hak cutinya sendiri dalam praktek yang sendiri itu juga isu geografisnya tadi kan sedikit banyak mempengaruhi bagaimana mereka menjalani proses dari hamil hingga melahirkan seperti itu itu yang paling dekat dengan umur perempuan itu hak terhadap cuti height dan terhadap cuti maternitas dan satu lagi cuti sakit karena mereka yang paling terpapar dari racun ada beberapa teman bilangnya itu mandi racun karena ketika ini aku cerita sedikit biasanya kalau mereka habis menyemprot atau ngupuk terus sudah selesai sebelum waktunya boleh pulang mereka kemudian biasanya yang paling dilakukan adalah mandi di parit-parit terdekat padahal parit-parit itu kan sebenarnya racunnya larinya ke situ juga cuma perasaan mereka kalau saya mandi saya jadi lebih bersih daripada racun itu tinggal di badan saya itu kayak satu apa namanya aksi yang rutinitas buruk perempuan yang sebenarnya tidak akan menghilangkan racun itu dari tubuh mereka dan itu juga mempengaruhi kesehatan reproduksi juga ada juga yang banyak mengalami masalah apa namanya kesehatan reproduksi karena paparan terhadap racun biasanya kan kalau di manufaktur apalagi yang dekat sama racun gitu ya itu kan biasanya mereka suka dapet fasilitas kayak susu gitu ya ini enggak berarti untuk BHL perempuan mereka adanya kalau kita bilang kental manis ya dulu namanya susu kental manis sekarang sudah dibenarkan namanya kental manis itu masih dikasih nah itu anggapannya dengan adanya susu enggak deh kental manis kental manis itu dapat menawarkan racun-racun padahal sebenarnya mereka juga tahu enggak mungkin hanya karena ini tapi itu akhirnya gulanya itu kan kayak menambah energi lebih ke menambah energi dan nanti munculkan persalahan baru ya banyak juga terkena diabetes gitu karena kebanyakan gula gitu ya seperti itu nah itu mereka tetap diberikan sih karena konteksnya dianggapnya mereka terpapar racun dan butuh extra fooding istilahnya ya extra fooding dalam bentuk kental manis oke sekalipun itu BHL ya itu BHL tetap mereka didapatkan niatnya sudah bagus sebenarnya memberikan memberikan si kental manis ini gitu seharusnya susu ya ya kemarin sempat juga kita melakukan advokasi dengan mendatangkan untuk melakukan diskusi dengan dosen apa yang khusus mengenai gizi dan nutrisi dan mereka juga dijelaskan gitu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu misalnya protein ya kan telur susu 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 yang UHT paling tidak gitu ya kalau susu segar mungkin terlalu mahal gitu ya tapi susu UHT paling tidak apa yang harusnya mereka advokasikan ke kerusahaan gitu karena kental manis itu sama sekali tidak akan bisa menanggalkan racun bahkan kalau ASPK 3 yang bisa yang bisa apa menghalangi racun itu kan sebenarnya APD yang baik gitu jadi kental manis itu gak akan bisa menanggalkan racunnya gitu tapi kalau kita ngomongin itu terpaparnya setiap hari gitu ya bahkan APD pun mungkin suatu saat akan aus gitu kan jadi tidak mungkin terus-menerus bisa melindungi mereka gitu ini jadi pembahasan kita di akhir podcast kali ini Kak Haryati tadi ada mention soal sebenarnya buat perempuan tuh sudah punya jaminan terkait hak-haknya gitu beberapa tahun lalu ELSAM tuh bersama dengan kolasi buru sawit menurutkan advokasi terkait rancangan undang-undang buru sawit itu banyak membahas lebih rinci pelindungan buru perempuan sebenarnya apa originsinya ini penting gak sih untuk menjadi salah satu cover yang lebih baik dari undang-undang yang ada sebelumnya misalnya cipta kerja atau misalnya perburuan bagi kerjaan segala macamnya yang lebih baik untuk menjawab persoalan dari buru sawit perempuan pastinya justru mendukung adanya ketentuan regulasi yang ketentuan untuk perundangan yang secara khusus mengakomodir kebutuhan sektor tersebut tadi aku menjelaskan sedikit bahwa sektor perundang punya ciri khasa sendiri kemudian bagaimana mekanisme remunerasinya juga berbeda dan kemudian yang kita lihat normalisasi sistem BHL karena memang untuk ekspansi lahan itu membutuhkan uang yang tidak sedikit akibatnya salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah menghemat biaya buruhnya dengan bekerjakan buruh-buruh hadian lepas yang bisa segampar saja dikeluarkan istilahnya tetapi dipekerjakan lagi tetapi efisiensi oleh sebab itu sistem-sistem yang seperti ini itu harus diberantas dengan satu ketentuan perundang-undangan yang tidak menormalisasi hal tersebut bahwa BHL belasan tahun itu kita tidak pernah dengar di sektor yang lain yang dua tahun kemudian diangkat atau dia kontrak dulu satu tahun dua tahun baru jadi BHL baru jadi itu kayak jenjang karir seperti itu jenjang karir di perkebunan kontrak satu tahun kemudian BHL sepuluh tahun baru jadi tetap itu kan sebenarnya ketidakpastian ketidakpastian dalam jenjang karir perkebunan dengan adanya ketentuan atau peratur khusus yang berlaku untuk buru perkebunan atau perkebunan sistem-sistem seperti ini itu jangan dinormalisasi harusnya semua sama artinya adalah kalau misalnya karena statusnya itu menjamin mereka menentukan bagaimana akses mereka terhadap hak-hak perburuhan mereka harusnya semuanya statusnya dijamin jangan sampai gara-gara karena status itu mereka tidak memiliki akses terhadap hak-hak yang sudah diberikan di undang-undang ketenaga kerjaan yang secara umum undang-undang nomor 13 atau yang sekarang undang-undang ciptaker seperti itu dan bahkan mungkin kalau misalnya sekarang dengan undang-undang ciptaker itu seperti mem-BHL semua sektor mungkin dengan adanya konteks undang-undang khusus perburuhan itu seperti bisa menjawab mungkin nanti ada permasalahan kita juga tetap butuh undang-undang ciptaknya itu dicawut tapi itu bisa menjawab jangan sampai paling tidak di perkebunan itu sudah diperbaiki tidak lagi seperti itu yang memberikan jaminan status pekerjaan yang tetap bagi semua pekerja di perkebunan jangan sampai membiarkan belasan tahun dalam status yang tidak jelas seperti itu berkeja ada tabat sebenarnya sudah makasih banyak terima kasih kesediaan dan kesempatannya diskusi ngobrol-ngobrol soal perempuan gitu buat teman-teman siaga bicara warga siaga terima kasih banyak juga sudah menonton podcast kali ini kita akan bertemu di podcast-podcast dengan tema-tema lain yang tidak jauh lebih seru dan lebih penting untuk kita bicarakan sampai jumpa makasih selamat menikmati